Dan saya kira satu-satunya cara untuk bisa membuat hal ini agak meredah adalah dengan ditahannya Putri Chandrawati. Halo saya Zikers, kembali berjumpa bersama saya Dendy Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Putri Chandrawati ini berkeras kalau dirinya mengalami pelecehan sexual. Apakah ini adalah sebuah, ya diduga oleh banyak orang, upaya untuk menutupi gosip atas beredarnya skema Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 yang sudah menjadi bola liar di antara masyarakat? Apakah memang ini adalah sebuah upaya agar hal tersebut tidak terungkap? Karena ada sebuah desa selusus yang mengatakan bahwa salah satu motif yang membuat Brigadir J ini akhirnya terbunuh, diduga adalah karena korban ini ingin mencoba keluar atau membongkar konsorsium yang diduga ada. Dan mengatur perjudian online yang ada di masyarakat. Kita akan mencoba melihat menggunakan kartu-kartu saya. Apakah betul hal tersebut yang membuat orang-orang ini berpikir begitu? Ataukah ada yang lainnya? Yang pertama adalah kartu The Knight of Cups. Sesuatu ini menjadi ya wajar karena seseorang jika ternyata memang mengalami sebuah hal yang diakukan itu tadi, maka wajar kalau dia memang ingin melaporkan hal tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. Tetapi juga sangat mungkin jika ternyata dia ingin menutupi kejadian itu, maka perlu satu hal yang tidak kalah besar untuk menutupi apa yang ditutupinya ini tadi. Sehingga kalau menurut saya ya wajar-wajar saja orang mengaku, orang bersaksi tinggal kita nanti akan buktikan di pengadilan. Dan tentu saja bukti-bukti ini harus dihadirkan dengan sangat tepat. Mengingat bahwa Brigadir J sudah meninggal dunia, maka dia tidak akan bisa membela dirinya lagi. Sehingga tentu saja diperlukan tim yang benar-benar mumpuni untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga terkuat kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang berikutnya adalah wajar jika kasus ini menjadi semakin liar dibicarakan di masyarakat dan muncul dugaan seperti ini, karena mengingat apa yang pernah terjadi dan ditakutkan ini terjadi lagi. Kemudian muncul keraguan atas apa yang terjadi di KM50. Hal-hal yang melibatkan oknum-oknum kepolisian, yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, kemudian menjadi mengemuka dan orang-orang khawatir, jika polisi menyelidiki polisi, maka akan sulit untuk ada objektivitas di sana. Dan ini pun adalah sesuatu yang wajar, karena keganjilan-keganjilan ini semakin terungkap dan banyak bermunculan, terutama saat banyaknya perwira dan juga polisi berpangkat tinggi yang terlibat menjadi saksi dalam kasus ini. Dan ini semua akan terus terjadi, masyarakat akan selalu curiga apapun yang akan dikeluarkan oleh Humas Polri, pasti tidak akan bisa diterima seperti dulu lagi. Dan saya kira satu-satunya cara untuk bisa membuat hal ini agak merda adalah dengan ditahannya Putri Candrawati. Memang ini adalah sesuatu yang sangat debatable. Walaupun orang-orang bertanya dan juga menyayangkan karena saat menjadi tersangka, harusnya dia ini ditahan. Tapi apa yang terjadi? Ini ternyata bertolak belakang dengan harapan masyarakat dan ini menimbulkan tanda tanya yang semakin besar. Dan karena inilah, maka semua hal yang saat ini dilontarkan akan mendapatkan paling tidak ada antipati dari masyarakat yang mendengarkannya. Mengapa hal itu muncul? Karena Putri Candrawati ini jika tidak diamankan, tidak ditaruh di posisi yang dia bisa berkomunikasi dengan orang atau dihubungi, maka ditakutkan akan ada tekanan. Dan tekanan ini tentu saja akan merubah kesaksiannya. Itu yang ditakutkan. Walaupun beliau ini adalah seseorang yang powerful atau paling tidak istri, seseorang yang powerful, tetapi kita tetap tahu. Untuk sesuatu yang diduga melibatkan uang yang besar semacam 303 seperti ini, maka akan banyak sekali orang yang akan terlibat. Dan saya juga tidak kebayang akan seperti apa tekanan mental atas apa yang terjadi akhir-akhir ini. Maka sebenarnya ditahannya ini bukan karena untuk memenuhi keinginan dari masyarakat dan netizen, tetapi lebih untuk melindungi penyelidikan ini agar semuanya terungkap dengan objektif. Dan jika itu tidak dilakukan, maka masyarakat di sini pasti akan mencurigai adanya dugaan untuk mempertahankan konsorsium ini tadi. Dengan cara apa? Dengan cara agar kebakaran hutannya ini bisa dikontain atau bisa dihalangi. Seperti kita ketahui, sejak munculnya skema konsorsium 303, semua dugaan ini bermunculan. Terus kemudian muncul skema tandingan dan semua orang menjadi meragukan apa yang diberitakan oleh Humas Polri. Maka jika ternyata Putri Chandrawati tidak kunjung ditahan, dan terus kemudian muncul kekehnya beliau bahwa ini adalah sebuah dugaan pelecehan seksual, maka wajar jika masyarakat di sini berpikir bahwa ada upaya untuk melindungi hal tersebut dengan membatasi kebakarannya agar tidak nyamber ke oknum-oknum yang lainnya. Dan itu semua dilakukan dengan cara membelokkan isunya ke Brigadir J. Jadi ada sebuah cara kreatif untuk ya diarahkan saja kepada orang yang nggak akan bisa dikonfirmasi lagi. Dia toh sekarang sudah ada 1,5 meter di bawah permukaan tanah, sehingga akan sulit untuk mendapatkan kesaksiannya. Tetapi kita tahu bahwa kebenaran apapun itu pasti akan terkuat. Dan dari situ kita akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Maka meskipun tadi saya katakan bahwa akan sulit jika ternyata yang menyelidiki apa yang dilakukan oleh oknum polisi diselidiki oleh polisi juga. Maka sebenarnya yang saya sarankan adalah mencoba untuk menyelidik ini dari luar. Dari orang-orang non-polisi yang terlibat atau diduga terlibat di sini. Selidikilah mereka. Coba lihat aliran dananya. Coba cari tahu orang-orang ini tadi memang memiliki hal tersebut atau tidak. Orang-orang yang disebutkan, yang bukan polisi, ini bisa diperiksa. Dan jika mereka memang terbukti bersih, seharusnya mereka tidak akan jadi masalah dan bisa menarik orang-orang yang menjadi oknum polisi yang menjadi bankingan mereka ini tadi. Sehingga meskipun ini sulit, kita masih berharap hal ini akan terjadi nanti. Karena jika tidak, maka kepercayaan masyarakat akan hilang. Sebelum itu paling tidak ada seorang whistleblower, seseorang di dalam instansi kepolisian yang berani untuk menguak ini, untuk menunjukkan apa yang terjadi. Dan saya yakin orang-orang itu masih ada di sana. Dan jika ini memang dibuktikan, dan jika ini memang bisa dibuktikan, maka ini akan menjadi sebuah sejarah besar, di mana pembersihan besar-besaran pernah terjadi di dalam era kepemerintahan dari Pak Listio Sigit, dan di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi. Walaupun memang kita akan tahu, jika memang ini melibatkan 303, maka ini akan sama dengan perjudian konvensional, pelacuran, peredaran minuman keras yang tidak berizin, dan juga narkotika, serta obat-obatan berbahaya. Bahwa hal tersebut tidak akan pernah hilang. Satu-satunya cara adalah mengatur peredarannya. Dan peredarannya ini tidak menyentuh kepada masyarakat. Tapi apakah mungkin itu bisa terjadi? Maka kembali, tekad dan komitmen diperlukan untuk memberantas ini semua. Atau jika tidak, maka carilah seseorang yang akan mau menjadi justice kolaborator. Seseorang yang memiliki keberanian untuk berpikir yang berbeda. Untuk menjadi seseorang yang berbeda. Menjadi seseorang yang memiliki keberanian. Kartu King of Cups menunjukkan jika zaman sekarang, ini zaman yang berbeda dengan zaman yang dahulu. Semua yang disembunyikan, niscaya pasti akan terbongkar. Apapun itu hingga menunggu waktu saja. Dan jika ternyata ada oknum-oknum kepolisian yang tadinya mereka ini menjadi backingan, atau orang-orang yang diduga, ikut terlibat dalam kejahatan yang dimaksud, akan bisa seperti barada E. Menemukan kesadarannya, menjadi justice kolaborator, dan membongkar ini semua. Akankah itu terjadi? Kita akan lihat nanti. Tapi untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya, dan semoga kasus ini terpecahkan, dan kebenaran terungkap seterang-terangnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Terima kasih, sampai jumpa.